Intro Hai teman-teman, hari ini aku mau ngasih tau kalian cara aku belajar secara efektif ya Jadi belajar itu gak cuma asal belajar, tapi kita harus bisa membagi waktu yang tepat untuk belajar Jadi gak overwhelmed gitu dan kalian malah jadi trauma selalu belajar Sebelum aku kasih tau cara-cara aku belajar, aku disini lagi nulisin kata study-nya pakai kertas yang lain Seperti biasa kayaknya aku emang lagi seneng nempelin kertas gitu ya Jadi nulisnya di tempat lain baru ditempelin Aku ini pakai buku seadanya banget sih dan aku mau nulis dulu judulnya How to Study Effectively Ini aku pakai brush pen dari Lira dan juga ada brush pen dari Tombow Kalian pernah nonton video aku Lira vs Tombow enggak? Kalau belum pernah nanti kalian nonton habis nonton video ini ya Jadi disclaimer dulu ini adalah cara-cara yang aku pakai saat belajar Bisa ngaruh di kalian, bisa juga enggak Tapi semoga kalian mau mencoba jadi bisa kalian explore tuh cara-cara baru Dan siapa tau bisa ngaruh juga kan di kalian Hari ini aku menulisnya pakai pulpen gel pen dari Deli yang exit Ini udah pernah aku review juga ya pulpennya Cara pertama aku adalah roll 25 menit Apa sih roll 25 menit itu? Jadi di roll ini kita fokus belajar selama 25 menit Dan akan ada istirahat pendek selama 5 menit Biasanya aku ulangin ini minimal 4 kali setelah itu ambil break yang panjang kayak 1 jam misalnya Kenapa aku lakuin itu? Biar kita tuh enggak terlalu pusing dan bener-bener bisa fokus Dan yang kedua aku create study space Atau aku tunjuk satu tempat yang bener-bener jadi tempat aku untuk belajar Jadi kalau aku udah di tempat itu, aku udah bener-bener mode fokus Terus enggak boleh ada gangguan lagi Nah aku tuh tempatnya ada di meja belajar aku Jadi meja belajar aku itu bener-bener didesain untuk senyaman mungkin buat belajar Yang ketiga cara aku adalah break a tasknya Jadi kalian pernah kan males banget buat belajar Karena ngerasa tuh kayak banyak banget yang harus dipelajarin Nah aku tuh bagi bagian-bagiannya jadi bagian-bagian yang kecil-kecil Misalnya kalau kalian pengen belajar tentang aljabar Nah kalian bisa tuh belajar dulu konsep XY-nya, konsep yang lain-lainnya Pokoknya si konsepnya itu dibagi-bagi Jadi kalian punya checklist, enggak apa-apa yang banyak Cuman kalian tahu kalau itu adalah step by step menuju kalian ngerti si materi itu Dan ini juga bisa ngurangin overwhelm kalian Karena biar kalian tuh enggak stress untuk mempelajari semuanya dalam satu waktu Dan cara belajar aku yang terakhir adalah study offline Walaupun sekarang emang banyak banget materi yang bisa diakses melalui online Kayak Youtube, kayak dari aplikasi belajar Tapi kalau aku sebisa mungkin study-nya tuh offline Kenapa? Karena biar aku tuh enggak ke-distract sama yang lain-lain Kayak chat atau notification IG lah, TikTok lah, dan lain-lain ya Jadi kalau aku biasanya sebanyak mungkin ngedownload dulu materi-materinya Atau aku lebih suka pakai buku paket gitu sih Nah itu dia tips-tips dari aku atau cara aku belajar selama ini Dan ini tuh ngaruh banget buat aku Buat fokus dan bener-bener bisa menggapai apa yang aku mau dalam belajar Semoga ini bermanfaat untuk kalian Sampai ketemu di video lainnya Dadah Sub indo by broth3rmax